Halo, selamat pagi 2nd grade. Bagaimana menurut saya, pelajar ini? Saya harap semua kalian baik-baik dan penuh dengan spirit. Dan sekarang, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita mulai dengan panggilan Good Morning. Mari kita panggilan bersama. Selamat pagi, 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 selamat pagi. Selamat pagi, 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 selamat pag Oke anak-anak Miss, hari ini kita kembali belajar dari buku tema 4 Silahkan kamu buka buku kamu, kamu dengarkan penjelasan yang akan Miss berikan Tonton video dari awal hingga akhir Semangat anak-anak Miss, selamat belajar ya nak Oke anak-anak hari ini kita masuk pembelajaran 5 dan 6 Dengarkan penjelasan dari Miss Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks Mari kita amati gambar di bawah ini dengan teliti Taman menjadi bersih dan sehat Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman Ini adalah gambar taman yang sedang dibersihkan warga secara bergotong royong Kemudian coba kamu dengarkan teks percakapan berikut ini Disini Miss akan bacakan Mengapa kita perlu kerja bakti bu? Kerja bakti banyak manfaatnya nak Dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat Kebersamaan merupakan wujud bersatuan Mengapa tempat sampah ini ada dua bu? Sampah ada dua macam nak Ada sampah yang bisa didaur ulang Ada juga yang tidak bisa didaur ulang Dengan adanya tempat sampah ini Warga tidak akan membuang sampah sembarangan Lingkungan akan menjadi indah Itulah isi percakapan antara ibu dan anaknya Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut dengan benar Perhatikan bersama-sama Satu, apa isi percakapan dayu dan ibu? Apa tadi isinya nak? Jawabannya isi percakapan dayu dan ibu adalah membahas tentang manfaat kerja bakti Dan macam-macam sampah Karena sampah ada dua macam ya nak Sampah organik dan anorganik Nomor dua Apa saja keuntungan yang diperoleh Dengan kegiatan kerja bakti? Keuntungan yang diperoleh Dengan kegiatan kerja bakti Adalah pekerjaan akan cepat selesai Dan terwujudnya kebersamaan Itulah keuntungan kita melakukan kerja bakti Nomor tiga Nomor tiga Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu anak-anak? Apakah pernah? Jika kamu pernah maka jawablah iya pernah Jika tidak kamu jawab tidak pernah Nomor empat Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Nah ini bisa kamu jawab sesuai dengan pengalaman yang pernah kamu lakukan Kamu ngapain tugasmu? Ini bisa kamu jawab Misalnya kamu bisa tuliskan kegiatan yang kamu lakukan Yaitu membantu menyapu, memotong rumput, atau memunguti sampah-sampah Ini contoh kegiatan yang bisa kamu lakukan jika ada kegiatan kerja bakti Nomor lima Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Apa yang akan terjadi anak-anak? Jawabannya Yang akan terjadi jika taman tidak pernah dibersihkan adalah Taman akan menjadi kotor dan tidak ada pengunjung Itulah jawaban dari teks yang tadi Kemudian kita temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut Perhatikan ya anak Nomor satu Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Apakah arti dari kata nomor satu? Iya itu artinya kerja bakti Oke jadi kerja bakti itu suatu kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Nomor dua Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru itu disebut Daur ulang Itu jawabannya di bawah Nomor tiga Pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun itu disebut apa? Jawabannya adalah tata kota Jadi seperti itulah cara mencari arti dari sebuah tabel Kemudian tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar anak-anak? Kamu boleh tuliskan pengamatanmu terhadap gambar yang tadi yang menjaga kebersihan taman Kamu bisa tulis pengamatanmu seperti ini Cara menjaga kebersihan taman Kebersihan taman harus selalu dijaga Rumput-rumput liar harus dibersihkan secara teratur Selain itu bentuk dari tanaman harus dijaga agar tetap indah Tanaman juga perlu disiram secara teratur Ini adalah contoh pengamatan sederhana berdasarkan gambar yang ada Mengerti anak-anak mis? Selanjutnya kerja bakti itu mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Coba kamu amati gambar di bawah ini Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Iya gambar pertama adalah gambar bermusyawara bersama warga Gambar kedua adalah gambar beribadah bersama-sama Nah anak-anak mis? Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Ini adalah contoh tabel kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar Kegiatan pertama ialah kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga Ini contoh kegiatan pertama Kegiatan kedua ialah mengikuti musyawara bersama warga Kegiatan ketiga bisa beribadah bersama-sama dengan tetangga Kegiatan keempat ialah saling membantu apabila ada warga yang terkena musibah Kegiatan kelima kamu bisa tuliskan mengikuti kegiatan ronda malam atau siskambling Yang keenam bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di masyarakat Sikap apa saja yang harus kamu miliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Coba tuliskan dalam tabel berikut ini Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar Yang pertama mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Jadi ini harus kamu lakukan Yang kedua apa nak? Yang kedua kamu bisa tuliskan menghormati perbedaan agama Dan yang ketiga kamu harus menghargai perbedaan pendapat dengan temanmu Yang keempat kamu harus peduli dengan sesama Walaupun berbeda suku dan agama Yang kelima kamu harus bersikap rendah hati Keenam mau membantu kesulitan tetangga Nah anak-anak mis sudah kamu tontonkan video pembelajaran yang telah misberikan Kerjakan tugas yang telah misberikan juga Dan sebagai tambahan tugas kamu membuat video untuk hari guru Masih mis tunggu sampai hari Sabtu ini terakhir Anak-anak mis yang mau mengganti videonya ya supaya lebih bagus Juga masih boleh dikirim ulang sama mis Nopi Jika tidak mau tidak apa-apa Dan anak-anak mis Nopi yang belum mengirim Harus mengirim video perlombaannya sama mis Mis tunggu ya nak Oke let's close our study for today with sing goodbye 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 students See you, see you, see you, see you, see you, see you students Let's pray together Thank you God for your blessing until this time We had finished our lesson And now we want to continue our activities again Please bless us, bless our parents and our teachers Forgive us for all our sins Thank you God, Amen Oke anak-anak, selamat belajar See you tomorrow Semangat